Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu BTW untuk video kali ini, gue mau bahas yang seru-seru Yaitu terkait soal update besar-besaran Ya, jadi ini bakalan akan terjadi update besar-besaran di tahun ini 2023 Ya, tentu saja ini ada kabar baik dan ada kabar buruknya Gak usah dijelasin, pasti kalian sudah paham terkait soal kabar buruknya Pasti selalu mengarah ke handphone dengan spek rendah Atau bahasa alusnya adalah HP kentang Gimana nasib HP kentang? Apakah nanti Mobile Legends bakalan tembus 10GB? Langsung aja kita bahas di konten kali ini Let's go! Kita tonton dulu gak sih sebuah cuplikan yang di-upload oleh Moonton Emblem revamp Betapa Mobile Legends udah gak bisa dibilang Mobile 8-bit ya guys ya Next Project Gokil Ranked Match 2.0 Ampilan baru UI Kemudian banyak hero revamp 2023 Project Next Update Bakalan banyak story tentang sistem, hero, dan lain sebagainya Keren sih Keren sih Gue cuman ada satu kata sih Yaitu keren Itu aja Tapi gue gak tau ya Kalian setuju apa enggak Kalau ini gue bilang keren Mungkin sebagian besar setuju Yang tidak ada kendala dengan handphone Ini masalahnya masih banyak orang yang menggunakan handphone Sebenernya bukan cuman sekedar spek rendah Tapi Memori pas-pasan Bahkan beberapa orang Demi gengsi Itu lebih menggunakan iPhone Yang tentu saja Garansi internasional Yang sinyalnya gak jelas Kemudian Yang storage-nya cuman 64GB Ngaku Ngaku kalian nonton saat ini Gue yakin pasti ada yang pakai iPhone Dengan storage 64GB Demi gengsi Gue gak tau kalian salah satunya atau gimana Tapi Gue yakin pasti ada kayak gitu Jadi 64GB Belum kepake sistem Kalau Mobile Legends nanti tembus 10GB Gue rasa abis sih storage-nya Kita bedah satu per satu ya Terkait soal update besar-besaran yang Akan dilakukan di tahun ini Ya di luar tentu saja Grafiknya akan semakin HD Makanya banyak hero yang di-revamp Tampilannya supaya lebih bagus Kemudian efek-efeknya juga banyak yang di-revamp Itu tidak akan gue bahas Jadi yang gue bahas ini Yang seperti emblem revamp Kita mulai dari emblem revamp terlebih dahulu Yang sebenarnya Informasi yang gue dapet itu Untuk emblem revamp Akan segera diterbitkan di original server Beberapa waktu yang lalu kan Sempat diuji cobakan ya Terkait soal emblem revamp Di original server Namun hanya beberapa akun saja Dan saat ini sudah balik ke normal lagi Jadi kalau sesuai dengan jadwal Emblem revamp akan diturunkan Di original server tanggal 27 Juni Kalian bisa catat tanggalnya Dan itu berbarengan dengan Skin Legend Lunox Magic Whale Ya mau nggak mau Kalian memang harus beradaptasi Yang saat ini di atas server Kalian bisa otak-atik Kalian bisa coba-coba Sesuai dengan keinginan kalian Jadi emblem revamp Segera di original server Untuk selanjutnya Untuk update besar-besaran itu Adalah Ranked Match 2.0 Jadi ini maksudnya itu Akan ada tires baru Di atas glory harusnya ya Jadi nanti glory itu Sampai bintang 99 Kemudian kalau sudah menyentuh bintang 100 Dan seterusnya ke atas Itu akan dinamakan Mythic Immortal Ada pun untuk Mythic Honor tetap ya Jadi Mythic biasa Mythic Honor Mythical Glory Dan yang tertinggi adalah Mythic Immortal Jadi buat kalian yang saat ini bintangnya ratusan Nanti bakalan ada di Mythic Immortal Namun untuk update-nya ini Seharusnya akan terbit di season 29 ya Di sana kalau kalian perhatikan ada tulisan S29 Jadi harusnya season 29 Jadi bulan depan berarti Karena di original server Itu season baru bulan depan Tapi kalau di advanced server Itu sebentar lagi akan memasuki season baru Kalau kalian punya akun advanced server Ketika gue record Ini 3 jam lagi akan memasuki season 29 Dan mudah-mudahan sudah terbit Yang namanya Mythic Immortal Jadi buat yang saat ini sudah di glory Jangan bangga dulu Karena itu bukan tires tertinggi Untuk selanjutnya Ini bisa menjadi salah satu update Yang paling ditunggu-tunggu ya Karena untuk pertama kalinya Menggunakan user interface yang seperti ini Yang mana tombol ranked Classic, Browel Itu semuanya itu dijadikan satu Jadi ini akan menjadi sesuatu yang baru Dan gue yakin kalian banyak yang suka Tampilannya benar-benar sudah semewah itu Dan untuk update ini Sayangnya tidak dalam waktu dekat ya Karena masih banyak yang harus dikerjakan oleh tim Moonton Jadi seharusnya ini akan hadir Sesuai dengan jadwal yaitu di September Namun untuk yang Emblem Revamp Kemudian Mythical Immortal Itu harusnya duluan sih Sambil nanti disempurnakan lagi oleh Moonton Yang jelas ini akan berlangsung Sampai bulan September 2023 Untuk update besar-besaran Ini yang tertulis ya Mungkin ada update-update lain Yang tidak dijelaskan oleh Moonton Dan nanti bakalan dihadirkan juga Jadi intinya siap-siap saja Buat kalian akan ada update besar-besaran Mulai bulan ini dan seterusnya Kalau kalian masih ingat Ya di 2016 Tampilan Mobile Legends masih 8-bit Masih sering dikatain MoBako 8-bit MoBako Analog MoBako Batman Eh itu masih belah ya Ya pokoknya dulu mah Bacotannya kayak begitu guys Ini tampilannya benar-benar jadul banget 2016 Siapa yang masih ingat Kalian main Mobile Legends dari tahun berapa Coba deh komen di bawah Setelah itu di tahun 2017 Agak mendingan ya guys ya Sudah bisa pasang di backgroundnya itu hero Ya tampilannya udah mulai agak-agak bagus Walaupun tetap burik sih Masih di 2017 Di bulan Februari saat itu tampilannya seperti ini Di sini udah mulai agak bagus ya Untuk backgroundnya itu Sudah mulai klasik-klasik gitu Di 2020 sebenarnya gak jauh berbeda ya Dengan 2017 Ya sama-sama bagus Jujur sih menurut gue Mulai bagusnya itu Memang sejak di tahun 2021 ya Karena backgroundnya ini Udah gak cuman warna Tapi dia ke pemandangan ya Pemandangan mungkin bisa dibilang Land of Dawn atau bagaimana Karena disana ada danau Atau laut Ada pegunungan Jadi tampilannya sudah sangat bagus Sejak 2021 Ya intinya bersiap aja Nanti di 2023 Ini adalah tampilan paling bagus Yang pernah ada untuk Mobile Legends Kalau menurut gue Ya mudah-mudahan sih Tidak terlalu membebani ya Untuk HP-HP yang berspek rendah Dan yang paling penting Mudah-mudahan tidak tembus 10GB Bukannya apa-apa loh Ini di HP gue aja Sudah 7,4GB Dulu Itu cuma 1,5-2GB Sekarang sudah hampir 10GB Ya mudah-mudahan Next Project nanti Tidak terlalu banyak makan memori Sekali lagi Sekali lagi Kasian buat adik-adik Yang masih menggunakan Storage 64GB ya Jadi itu aja Sedikit banyak yang bisa gue sampaikan Terkait soal update Besar-besaran Nanti kalau misalnya ada tambahan Bakalan gue infoin lagi ke kalian Sementara itu aja Thank you yang udah nonton Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye